Makin besar Kita buka selang kecil Tutup Buka Oke teman teman kembali ke channel live world lagi ya Oke Di kesempatan kali ini saya akan membagikan ya Untuk share yang kemarin Komen ya tentang Overflow ya Untuk selang kecilnya yang belum paham ya Jadi saya akan menjelaskan disini ya Beberapa fungsi dan kegunaannya Terus apa resikonya ya Setelah memakai block overflow seperti ini Oke teman teman Oke saya sudah upgrade semuanya Sudah lumayan hasilnya Untuk kesehatan ikan Dan kejadian air Sangat mempengaruhi ya Jadi saya bisa menyimpulkan Setelah saya memakai Cara ini ya Oke teman teman Langsung aja Ke barangnya ya Supaya lebih jelas lagi lah detailnya Seperti apa ya Nanti saya akan bahas di video ini Oke Mantap Oke teman teman Untuk bahas selang kecil di block overflow Nah itu kegunaannya banyak ya teman teman Jadi Untuk mengoperasikan awal running ini ya Pertama-tama untuk menggunakan block overflow ini Nah kita harus Ini Sedap air dulu ya Mengisi air blocknya Saya berikan contoh Gimana proses awal untuk pengisian airnya ya Kalian bisa ini Kita stop dulu Dulu jauhnya Angin ya Angin ya Angin kita stop dulu Oke Otomatis gambarannya disini Nggak ada air ya Nggak ada air ya disini Dan kita sedot aja ya Kita lepas aja Lepas begini Oke ya Kita pasang dulu Ini Ini penyaringnya ya Jadi ini penyaringnya Kita pasang Kita buka Posisi Airnya nggak ada ya Nggak Nggak Vakum Oke Tutup Kita pasang dulu Pokernya belum Belum dimati Belum Oke ya Teman teman Pertama Untuk mengisi Overflow-nya Ini Kita sebelum dari sini aja ya Pak Ini ya Nah seperti itu Sampai airnya full Ini Kegunaan Selang kecilnya Ini Untuk isi air juga ya Oke Sudah stop Dan isi air Kita kembalikan lagi Ini untuk Terendam ya Oke Oke ya teman teman Sudah Dimasukkan Selang kecilnya Kedalam air ya Supaya Terjadi kevakuman ya Jadi kita langsung Buka ya Buka kerannya ya Teman teman Air 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 Langsung masuk Air Turun ke bawah ya Ya Seperti itu Ini Sebagian dari Fungsi selang kecil ya Nanti saya akan Jelaskan lagi Detailnya Ini bisa full Saya memakai Dua pump ya Yang satu 2500 Yang satu 3500 Liter Kejam Oke lanjut ya Teman teman Kita lanjut ke Book overflow ya Yaitu Tentang penjelasan Selang kecil ini ya Fungsinya Apa saja ya Jadi ini Selangnya kecil ya Walaupun kecil ini Sangat fatal ya Jadi Ini penjelasannya ya Detailnya Jadi seperti ini teman teman Jadi Kalau dia masuk ke air ya Jadi akan Airnya masuk lewat sini ya Jadi kevakumannya itu Lebih tinggi Kita coba Buka selangnya Oke Kevakuman akan hilang Angin akan masuk Melalui Selang kecil ini Kenapa tujuannya Di pojok Itu ya Enggak di pojok Yang chamber sini Yaitu teman teman Biar kevakumannya Di sini Akan menghilang ya Jadi Posisi Kalau airnya sudah kurang Ini akan Airnya akan Berkurang ya Akan stop Dan jika airnya tinggi Akan auto running Seperti itu teman teman Oke Kita lanjutkan Coba ya Kita akan Blok Untuk angin Biar tidak masuk Lihat ya Lihat ya Lihat di Tekanan airnya Kevakuman airnya Akan bertambah Kalian bisa lihat Ya Tekanan air Semakin tinggi Lihat Kalian bisa lihat lah Oke Tuh Semakin besar ya Semakin besar Semakin besar Semakin besar Kita buka Selang kecil Tutup Buka Nah Seperti itu fungsinya Teman teman Dari selang kecil Oke ya Intinya Di sini ya teman teman Kalian Jangan sampai Salah setting Selang kecil Ya Selang kecil ini Jangan sampai Salah setting Oke Yang pertama Kalian Tidak boleh Kedalamannya Melebihi Sekatan ini Sekatan Air level Jika airnya ini Level dengan Garis ini ya Dan ini Selangnya Masuk angin Jadi kevakuman kurang Jadi ini akan Menyetop ya Jika airnya Selevel dengan Sekatan ini ya Jadi Selang ini harus Di atas Sekatan ini ya Teman teman Posisinya Posisi kalau Air sedang Normal Atau airnya sedang Full Jika airnya Kurang Ini harusnya Seperti ini Angin Harus masuk Ya Angin harus Masuk Angin harus Masuk Otomatis Akan Mengurangi Kevakuman Otomatis Kalau levelnya Sudah Setara Dengan Sekatan ini Otomatis Air akan Auto Stop Jadi Jangan sampai Salah setting Selang ini Masuk Melebihi Sekatan Bok Overflow Seperti itu Teman teman Oke Dan satu lagi Selang ini ya Selang ini Nggak boleh Tersumbat Kalian Harus cek Selang ini Benar benar Nggak ada Yang tersumbat Atau kotoran Yang masuk Biasanya Ini resikonya Kalau Untuk kotoran Yang Mengapung Keatas air ya Ini akan Masuk ke sini Bahaya Jadi Seberapapun Air di dalam Tank Kalau ini Tersumbat Ini akan Habis Airnya akan Terserap habis Sama juga Yang tadi ya Jika Selang ini Melebihi Level Sekatan yang Bok Overflow Air di dalam Tank Akan habis Jadi resikonya Seperti itu Teman teman Ini resikonya Sangat bahaya Sekali Air di dalam Tank Akan habis Jadi kenapa Lubangnya Saya buat tinggi Karena Otomatis Kalau Nggak berfungsi Ikan masih Dalam posisi Terendam Seperti itu Teman teman Oke kita Masukkan lagi Ya oke Seperti itu Teman teman Jadi resikonya Seperti itu Cara settingnya Seperti itu ya Jangan melebihi Pedalaman Sekatan ini Tidak boleh Tersumbat ya Seperti itu Teman teman Cara settingnya Saya sudah Jelaskan di video Yang kemarin Jadi Posisinya Kalau normal Posisi air full Ini terendamnya Di atas Sekatannya Satu senti Jadi Kalau Kalau ini Sudah Turun semua Airnya Ini akan Selang ini Akan di atas Permukaan air itu Sekitar Dua sentian Otomatis Kevakuman Akan Berkurang Seperti itu Teman teman Nah Posisinya akan Seperti ini Ini dua pump Jadi Saya harus setting Pas dengan Tekanan Di atas Dan ini Posisinya Untuk Settingan Yang ketiga Jadi Settingannya Diselang Terus Ngikutin Kekuatan PH Terus Pakai Keran ini Seperti itu Teman teman Oke kita Setting Biar Posisinya PH Terendam lagi Kita Masukkan Ini ada Kabel Tis Ya Bisa Oke Kita Coba Disini Lihat Oke Udah Masuk Ke air Ya Posisinya Ini Masuk Ke air Teman teman Tuh Satu senti Masuk Ke air Tegak Satu senti Nah Tekanan Ini Sangat Tinggi Oke Ini pump Tekor Kita Oke Untuk Kualitas Air Crystal Clear Oke Mantap Tidak lama Teman teman Lihat Air Semakin Naik Air Semakin Naik Tinggal Kalian Mau setting Berapa Tingginya Air Misalnya Segini Nih Misalnya Segini Nih Ya Kita tinggal Setting Di bagian Ini Kran Kita Tutup Kita Tutup Lagi Nah Air Di dalam Juga Masuk Dari Selang Seperti Itu Teman Teman Kita Blok Oke Air Akan Yang Yang Kita Mau Disitu Tetap Jadi Seperti Teman Teman Kuncinya Ada Disini Kalau Untuk Setting Setting Seting Seting Ba Wah Ikan Oke Teman Teman Tabil Ya Oke Teman Teman Untuk Kalian Yang Masih Belum Bisa Komentar Di kolom Komentar Ya Teman Teman Oke Untuk Overflow Yang Sudah Saya Jelaskan Seperti Itu Ya Teman Teman Untuk Hasilnya Bagi Saya Sangat Memuaskan Ya Oke Untuk Air Disini Juga Stabil Ini Sudah Jalan Empat Harian Empat Hari Benar Sudah Ada Mingguan Lebih Tapi Ini Saya Ganti Dengan Yang Agak Lebih Gede Untuk Pemfilter Saya Akan Share Lagi Ya Share Lagi Seperti Apa Saya Memakai Double Filter Tunggu Aja Video Berikutnya Dari Saya Oke Mantap Ikuti Terus Channel EU Power Oke